Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dena Abdul Ajis Dengan NPM 20 011018 0048 Dari kelas B angkatan 2018 Disini saya akan mempresentasikan Yaitu tentang perkandangan dan peralatan peternakan ungas Nah langsung saja kita bahas Yang pertama yaitu kandang Nah perkandangan ini merupakan satu unsur yang penting dalam usaha peternakan ayam Kenapa? Karena kandang ini sangat dipergunakan Mulai dari awal penetasan hingga masa berproduksi Nah pada prinsipnya itu kandang yang memiliki Yang baik ini adalah kandang yang sederhana Mempunyai biaya yang pembuatan yang murah dan memenuhi persyaratan yang teknis Nah tujuan dari perkandangan ini yaitu Membuat ternak merasakan kebebasan dan kenyamanan dalam sistem pemeliharannya Nah kandang yang nyaman akan membuat ternak mengeluarkan potensi yang lebih baik Dan untuk berproduksi ini lebih baik Dan menggunakan kandang ini sangat yang seadanya dan membatasi ternak dalam bertingkah laku Nah lalu melindungi ternak dari predator atau pemangsa Kandang bisa melindungi dari segala ancaman yang ada di luar Dan sebagai tempat bertuduh hal ini bertujuan agar hewan tidak kena sinar matahari ataupun kehujanan Nah lalu ada persyaratan kandang Yang pertama itu kebersihan Yang paling penting yaitu kebersihan Kenapa? Karena dari awal dari manajemen kesehatan ternak itu selalu memperhatikan kebersihan dari hewan ternak Lalu ada kesehatan ternak Nah jadi banyak bibit penyakit yang merugikan pada ternak Tidak jarang berasal dari kandang yang kotor Dan kandang yang kotor tersebut membuat hewan ternak kena bakteri yang bersifat merugikan Lalu ada persyaratan penting yang terakhir yaitu temperatur kandang Nah temperatur kandang adalah kandang harus dijaga Karena ternak tidak memiliki kemampuan untuk berhomestatis yang baik Nah jadi jika segala tingkah lakunya diatur oleh manusia Jadi temperatur dalam kandang itu harus disesuaikan Agar hewan ternak merasakan kenyamanannya Nah lalu penggunaan kandang berdasarkan fase umur Ada tiga fase pemeliharaan pada ayam Yaitu fase starter yaitu dari umur ayam 0 sampai 3 minggu Lalu ada fase grower yaitu umur ayam dari 3 sampai 6 minggu Lalu ada fase finisher yaitu umur 6 minggu yang terakhir Lalu ada pada fase starter Nah ini fase permulaan Yang mana bentuk ukuran dan keseragamannya Ini sebagai tujuan dari bagi peternak ayam Setelah ayam menginjak umur 3 minggu pada ayam petelur Dan umur 6 minggu pada ayam pedaging Yang akan dipindahkan ke kandang periode grower Nah lalu pada fase grower ini Nah lalu pada fase grower perlu dikontrol di bawah manajemen pakan Yang terkontrol dengan teliti untuk memperhatikan Bebot badan ayam tersebut Setelah umur ayam 3 sampai 6 minggu Lalu ayam dipindahkan ke kandang finisher Fase ketiga ini finisher 6 ayam ini berumur 6 minggu Dituntut untuk mempercepat pertumbuhan Untuk persediaan bagi perkembangan seksual Dan mencapai keseragaman bobot badan yang optimal Nah lalu ada macam-macam kandang Berdasarkan ding-ding dibagi menjadi dua Ada kandang tertutup dan ada kandang terbuka Kandang tertutup ini atau disebut dengan klosos Merupakan kandang yang dapat menjamin keamanan biologis pada ayam Seperti kontak dengan organisme menggunakan pengaturan ventilasi yang baik Sehingga suhu di dalam ruangan menjadi lebih rendah dibandingkan suhu di luar kandang Terus kelembaban Kecepatan angin dan cahaya yang masuk ke dalam kandang Dapat diatur secara optimal Sehingga tercipta kondisi yang nyaman bagi ayam Lalu ada kandang terbuka Atau disebut dengan open house Open house ini cocok untuk peternakan ayam broiler komersial Yang berada di daerah dataran rendah Nah keunggulan dari kandang ini adalah Udara bisa masuk dan keluar melalui ventilasi Biasanya di arah bawah dan samping kandang Sehingga pergerakan sirkulasi udara ini di dalam kandang menjadi baik Nah keunggulan dari open house ini Di antaranya biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah Dan kelemahannya Kondisi ternak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari luar Seperti panas Kelembaban udara dan angin Terutama di Indonesia Dengan iklim tropis Sering terjadi perubahan coca yang ekstrim Nah lalu ada kandang yang berdasarkan lantainya Nah ada kandang liter Atau kelangsungan ke tanah Ada kandang panggung Nah tipe kandang pada liter ini Ini pemeliharannya dengan lantai kandangnya ditutupi oleh Seperti sekam, jerami, padi, dan serutan kayu Liter yang baik Kandang liter yang baik ini memenuhi beberapa kriteria Seperti memiliki daya serap yang tinggi Lembut sehingga tidak menyebabkan kerusakan fisik pada ternak Lalu ada kandang panggung Kandang panggung ini memiliki sirkulasi udara Berjalan lebih baik Biasanya Biaya untuk pembuatan kandang panggung ini Relatif lebih mahal daripada Kandang yang liter Kandang ini Udaranya datang dari Arah bawah dan samping kandang Untuk sirkulasi Karena itu Jadi sirkulasi kandang pada panggung ini Lebih baik Maka pergerakan berjalan dengan lancar sirkulasinya Nah temperatur di dalam kandang Lebih rendah dan ayam akan lebih nyaman Lalu ada peralatan kandang Nah setiap diperkandangan pasti dilengkapi dengan peralatan Nah diantaranya itu ada tempat pakan otomatis Berfungsi untuk mendistribusikan pakan pada ayam secara berskala dengan otomatis Sehingga ayam ini terjaga Terjaga dalam pakan Lalu ada tempat minum yang otomatis Lalu ada pemanasan kandang Nah pemanasan ini berfungsi menjaga menghangatkan ayam DOC Lalu ada kipas untuk sirkulasi kandang Lalu ada evaporatif cooling pad Untuk pendinginan udara yang memenfaatkan penguapan air Lalu ada controller Yaitu untuk mengendalikan suhu dan kelebaran dalam kandang Dan yang terakhir ada panel listrik Nah pada kandang ayam close house biasanya digunakan nih panel listrik Untuk semua operasional kandang Supaya dapat berjalan dengan baik dengan panel listrik Sekian presentasi yang saya peparkan Tentang perkandangan dan peralatan peternakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih